Pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang berada di Asrama Haji Pondok Kede dan bisa dilihat sendiri di belakang saya kita telah melihat kedatangan dari calon jamaah haji dari kotor 12 yang dimana ada sebanyak 435 calon jamaah haji yang berasal dari Banten dan nantinya sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, para calon jamaah haji ini akan menginap terlebih dahulu di Asrama Haji lalu akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada esok hari 16 Mei 2024 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, para calon jamaah haji ini nantinya akan melakukan beberapa proses seperti pengecekan administrasi, pengecekan kesehatan, serta pembagian gelang identitas dan sebelumnya di Asrama Haji Pondok Kede ini telah memberangkatkan calon jamaah haji dari kotor 9, 10 dan juga 11 yang berasal dari Banten maupun yang dari Jakarta yang pada kotor 11 berangkat dari Asrama Haji ini pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan total calon jamaah sebanyak 388 sedangkan untuk kotor 9 diberangkatkan di Asrama Haji ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan total calon jamaah sebanyak 429 calon jamaah sedangkan untuk klotor 10 diberangkatkan ke Bandara Soekarno Ata langsung dari Lampung dari Jakarta, Anggita Maura, Pandu Prio, I News melaporkan ya pemirsa dapat kami sampaikan bahwa saat ini di Asrama Haji Pondok Kede kita telah melihat kedatangan dari calon jamaah haji klotor 12 yang berasal dari wilayah Banten dan sebanyak 435 calon jamaah dan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci para calon jamaah haji ini akan terlebih dahulu menginap di Asrama Haji ini sebelum nantinya akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada esok hari 16 Mei 2024 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci para calon jamaah haji ini akan melakukan berbagai macam proses di Asrama Haji Pondok Kede ini seperti pengecekan administrasi pengecekan kesehatan serta pembagian gelang identitas dan sebelumnya di Asrama Haji Pondok Kede ini telah memberangkatkan calon jamaah haji dari klotor 9, 10 maupun klotor 11 yang dimana untuk klotor 9 ini diberangkatkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi pagi dengan total calon jamaah sebanyak 429 calon jamaah dan untuk klotor 10 langsung diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta langsung dari Lampung sedangkan untuk klotor 11 akan diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Kede ini pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan total calon jamaah sebanyak 388 jamaah Dari Jakarta, Anggita Maura, Pandu Prio, INews melaporkan di bawah, aku di atasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih